Intro Halo sobat youtube, berdemo kembali dengan Wayanwardana channel ya Channelnya tempat berbagi informasi Tentang bonsai kelapa ya Semoga saya temui sobat youtube Dalam keadaan sehat olafiat Tidak kekurangan sesuatu Apapun ya Nah pada kali ini ya saya akan Melakukan Pemindahan ya ke pot Bonsai kelapa Otok nunggeng ya seperti ini Nah nanti seperti apa Hasil akhirnya ya Ikuti terus video saya Dan yang belum subscribe ya Silahkan subscribe Dan yang sudah Saya ucapkan banyak Terima kasih ya Nah ini ya sobat youtube Ini adalah salah satu Bahan bonsai kelapa Batok nunggeng yang saya punya ya Saya Saya gunakan media Kokopit ya di dalamnya ini Dan ini sudah mulai Tumuh akar ya di luar Medianya ini Jadi Saya Saya Kanan perlu untuk Melakukan Pemindahan Agar Akar-akarnya ini ya Ini tidak Mati dan kering ya Kemudian Karena medianya ini sudah Nutrisinya Habis ya Sekitar Ini umurnya sekitar 6 bulanan Namun belum pecah daun Nah Saya akan melakukan Penggantian media juga ya Sekaligus nanti Saya pindahkan ke Dalam pot ya Selamat menikmati Ini ya media yang Saya gunakan ya Sebagai Media pertumbuhannya Ini adalah Kokopit ya Ini ya Kokopit murni Tidak ada campuran Apapun ya Jadi Pertumbuhannya cukup subur Sebenarnya ya Jangan subur ya Namun ini Karena Akarnya Yang tumbuh di luar Media ya Makanya saya Pindahkan ya Untuk Menjaga Pertumbuhan Daripada akarnya Tersebut ya Seperti ini Nah ini ya Pot yang akan Saya gunakan ya Potnya seperti ini Seperti biasa ya Saya akan Menaruh Samput ya Di Bawahnya ini ya Untuk menjaga Kelembabannya Nah media yang saya gunakan ya Ini ada Tanah Pukuk kandang Pasir ya Kokopit Nah kemudian Sekam bakar Dan sekam mentah Ini saya Aduk dari satu Ini media yang sangat bagus ya Untuk Pertumbuhan bonsai kelapa kita ya Jadi Selama saya Menggunakan media ini ya Bonsai kelapa saya ini Cukup subur ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini ya Akar yang masih muda ya Yang belum sampai di Di permukaan media ya Akan saya Bantu dengan menggunakannya ya Ini saya isi Dengan Gelas air Mengerau bekas ya Seperti ini Sehingga nantinya Nah diharapkan ya Akar ini bisa Jadi untuk proses adaptasi ya Akar yang masih Bungkus dengan kain-kain Bungkus dengan kain basah ya Agar tidak Kering dan mengkerut ya Seperti ini Ini saya bungkus Bungkus dengan kain-kain basah ya Sekitar 1 bulu Kemudian nanti baru saya buka Terima kasih telah menikmati Oke sobat itu ya Itu saja yang bisa Saya sampaikan pada kali ini Semoga bermanfaat Dan salam satu lagi bonsai kelapa Terima kasih telah menonton